Sebagai informasi, toilet di SPBU, apabila tidak dijaga secara khusus oleh petugas kebersihan Seringkali terjadi kehilangan peralatan di toilet seperti gayung, keset, tempat sampah, bahkan lampu Sumpah gue gak kepikiran sama sekali kayak itu loh pada awalnya Gue lupa kalau di luar sana ada orang-orang brengsek Yang emang notabene apaan aja diambilin Gayung kalau bisa diambil, diambil Lampu kalau bisa dicopot, dijual Hai selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM kawan-kawanku Selamat datang kembali di sebuah pembahasan-pembahasan wadaw tentang negara kita tercinta yang mana Pembahasan untuk video kali ini akan kita mulai dari Bapak Yana Supriyatna yang Seperti sudah gue jelaskan di video sebelumnya Bapak Supriyatna berubah menjadi Bapak Prank Indonesia Yang sudah membuat panik banyak orang Yang sudah ngebikin pihak kepolisian sampai bikin Apa namanya? Tim gabungan Buat nyelamatin Bapak Yana Supriyatna karena takut Kenapa? Tiba-tiba hanya pereng Hanya pereng Ata, tolong temukan Bapak Yana dan sungkem Dan ada info menarik Tim gabungan yang dibentuk oleh pihak kepolisian BPBD, TNI, terus masyarakat Itu berjumlah sekitaran 200-an orang Untuk mencari Bapak-Bapak satu orang Ya ternyata naik elf ke Cirebon Eh ke Majalengka deng Mentok di Majalengka terus pergi ke Cirebon Balik lagi ke Majalengka Ya lu sih Bapak Tapi akhirnya karena semua perdebatan yang ada di internet Pada akhirnya Bapak Yana ini kemudian dibawa ke Kantor kemulusian untuk dimintai keterangan Dan pada akhirnya setelah dimintai keterangan Bapak Yana pun Ya minta maaf lah gitu Intinya memberikan permintaan maaf Dengan Gue yakin tegang banget sih Dan gue yakin ada rasa ketakutan disana Karena ada ancaman hukuman pidana 3 tahun Ya mana sebenernya ini menjadi banyak tanda tanya sendiri ke orang-orang Kayak kenapa harus dipenjara bla 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 Dan seperti yang kita tau ketika perdebatan Ada orang dipenjara banyak Kenapa dengan durasi yang sekiranya cukup banyak Pasti dibawa ke yang lain kan Kayak koruptor gimana koruptor Itu yang keluar dari Wisma Atlet gimana Gitu-gitulah Banyak tuh pembahasannya di komen Tapi Pada akhirnya Tidak dipenjara Hanya diminta untuk wajib lapor ke Polres setiap hari Yang mana Sekarang setelah ngeliat video permintaan maafi Gue malah sedih tau Kasian gitu loh Tapi Gue juga kasian sama bawa bapak tim gabungan yang 200 orang itu loh Tiga hari loh itu pencarian Astaga Top global per rank Jangan diulangin lagi ya bapak Karena ketika ini Ketika kasusnya bapak Kemarin tuh harusnya gue ngebawa perkara ini juga Soalnya ada perkara yang kurang lebih sama Jadi Beberapa waktu lalu Well Januari 2020 sih ini sebelum corona Nah gue sempet bikin videonya Ini tuh sebenernya sama kayak Waktu itu ada suami Seorang suami Yang pengen nge-prank istrinya Istrinya ulang tahun Di awal Januari Yang tahun baru itu Kemudian Suaminya ini Persis kayak Persis kayak bapak Yana ini sendiri Jadi Pura-pura ilang Motor ditinggal di pinggir jalan Terus ganti nomor Terus pake nomor baru Nge-whatsapp istrinya Tadi saya liat suami kamu Pergi sama orang gitu Eh ternyata Ternyata perang juga Istrinya kan ngelapor polisi Terus suaminya Waktu ditemenin sama polisi Bilang kayak Iya saya diculik Ternyata tidak Bapak Yana harusnya belajar dari bapak yang ini pak Sebelum bapak Yana Ada bapak-bapak lain loh Kenapa gak belajar dari pengalaman orang 2020 lah Gue udah bikin videonya waktu itu Lu bisa cek aja Tapi ya Perkaranya sudah selesai Bapak Yana sudah insyaf Dan Mari kita Mari kita Berlari ke Perkara lainnya Jadi Khusus buat lu Para pengguna Instagram Yang seringkali bikin Story Lagu-lagu Hording Kemudian ada tulisan mood Seperti yang kita tahu bersama Di Instagram ada sebuah fitur baru Dimana kayak Ada orang ngetik tantangan Kemudian Ada tulisan Add yours Dimana lu bisa Nambahin foto lu Atau Text Dengan pertanyaan yang ada disini Ya contohnya ini Variasi panggilan nama kamu Cewek gue juga ngelakuin ini nih Kemarin soalnya nih Sampai gue gentak Variasi nama panggilan kamu Terus Add yours gitu Terus dia bakal nambahin Kayak nama panggilannya Ara Zahra Atau apa gitu-gitu kan Kayak Andri Dipanggilnya Woy Gitu Atau dipanggilnya Waktu lagi Disuruh makan Gitu Ya gitu-gitu lah Nah Di Twitter Ada sebuah Cerita Ceritanya gini Pagi tadi temen saya Telepon Nangis-nangis Habis ditipu Katanya Biasalah penipu Yang minta transfer gitu Yang bikin temen saya percaya Si penipu Manggil dia Pim Pim adalah panggilan kecil temen saya Yang hanya orang dekat yang tau Terus dia inget Dia habis ikutan Ini yang stiker-stikeran Nama panggilan kamu ini Jadi ya Mboyo ini loh Rada-rada Rada-rada dipikirin lagi gitu Kalau mau nge-upload konten Atau apapun yang Sekiranya Personal gitu Masalahnya Privacy-privacy kamu tuh Eh kamu kan nih Gara-gara ada tulisan kamu nih Privacy-privacy kamu tuh penting Jangan Jangan sembarangan Ini loh Jangan sembarangan Ngasih Info-info kayak gitu Cuma berdasarkan hype Dari Apa namanya Kekerenan semata Di Instagram story Yang merasa kayak Wih gue keren banget nih Gue ikut tren kayak gini Ya jangan gitu Oh pinjol Nama gak disibuk Enggak ini editan nih Ini editan Nama gak disibuk kandung kamu Tempat tanggar lahir Selfie dengan KTP Alamat rumah Perdebatannya adalah gini Perdebatannya adalah gini Berarti bang Itu kan yang salah tuh Seharusnya orang yang Mau-mauan aja nih Ditelepon Terus percaya Cuma Bermodalkan Nama panggilan kecil gitu Kenapa harus percaya Blah-blah-blah At the first place kan Nama panggilan Waktu kecil itu Keluar ketika Habis ngikut yang Kayak gini-kayak ginian Untuk nge-prevent itu Ya jangan sembarangan Ditaruh di social media Aja gitu Bang Eja Jujur li Aku shock banget Pagi ini Lihat ada temen Yang nge-share ginian Tanda tangan kamu Astaga Gue baru ngelai gini Padahal depan mata Dari tadi nih Kenapa tanda tangan Lu kalau ngeliat yang Kayak gini-kayak gini Mending lu gini Lu asal-asalin aja Lu jadiin lucu-lucuan gitu Instead of bener-bener Ngasih tanda tangan gitu Serem amat nging Tanda tangan lu mau sebar gitu aja Gue aja Eh gue sama jangka youtube ya Punya tanda tangan tuh dua men Tanda tangan yang beneran Tanda tangan buat dokumen Sama tanda tangan yang suka-suka gue Ya hati-hati lah Hati-hati Untung gak pernah ikut challenge di IG Untung gak pernah ikut-ikutan Penipuan berkedok challenge Iya juga ya Iya juga ya Kita bisa ngeliat punya orang lain gak sih Dengan nge-klik itu Bisa Seriusly bisa Oh kalau story-nya masih ada Kita bisa liat Iya berarti gampang nih Kalau misalkan orang mau nipu Kayak Nah gue buka aja nih Next 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 Nah Ini gue kenal nih Nomornya ada nih Telepon Halo Atau itunya dari whatsapp gitu Pakai akun baru Cuy Kan dipanggilnya cuy waktu kecil Cuy Gue minjem duit dong Ini siapa Ah masa lupa Kan biasanya Penipu-penipu kan kayak tae Begitu tuh kayak Ah masa lupa sih sama temen sendiri Ya elah Orang temen gue cuman itu-itu doang Ngapain sih lu goblok Tapi ini hanya pengingat Reminder Siapa tau ntar lu kebablasan Terus marah Kelupaan Sama hal-hal sesederhana itu Tapi anyway Mari kita masuk ke sebuah pembahasan Yang mana ini Salah satu pembahasan yang Bisa dikatakan merubah sejarah Pembahasan yang Penting sekali Karena Sebelum-sebelumnya nih Sepengetahuan gue ya Koreksi gue kalau gue salah Tapi sepengetahuan gue Belum ada yang pernah Menyentuh perkara ini Dari pejabat-pejabat penting Di masa lalu Jadi Beberapa hari lalu Dua hari lalu Lebih tepatnya Bapak Erik Thohir Selaku Menteri BUMN Badan Usaha Milik Negara Pengen dipecandain Tapi gak boleh Melakukan Gue gak tau sih Ini lagi ada Dalam acara apa Tapi intinya Kayak sidak gitu aja lah Tiba-tiba Pergi ke Salah satu Pertamina SPBU Pertamina Yang ada di Probolinggo Kecamatan Malasan Camatan Malasan Kemudian Bapak Erik Thohir Ngeliat-liat Kayak ngeliat Kamar mandinya gitu Terus Ya kamar mandi SPBU ini Bayar Kita Mari kita tonton dulu videonya Semoga gak kopirat sih Harusnya gak ya Seolah ini di IG gitu Oh lagunya sih Yang kopirat kayaknya Ntar deh kita nunggu Bapaknya ngomong Bensin swasta Terus Sama yang Nunggu nya Di kontrak Kalau yang memakai Bayar Rp2.000 Kalau ini Kencing Mandi Rp4.000 Untuk perawatan Kenapa gak gratis Ini fasilitas Umum Saya gak tau Pak Anen Bayar Buang air kecil Rp2.000 Buang air besar Dan mandi Rp4.000 Kalau I love you Rp3.000 Ya Yang punya siapa? Bapak Agus Bapak Agus Ya udah Nanti ditelepon Pak Agus Kenapa Toilet aja Mesti bayar Kan benar Udah bisnis bensin Iya gak? Kepada direksi Pertamina Saya mengharapkan Fasilitas umum Seperti ini Harusnya gratis Karena Kan sudah Dapat Dari jualan bensin Betul Udah gitu Ada juga Toko Kelontong Jadi masyarakat Mestinya ya Mendapatkan Fasilitas tambahan Saya minta Direksi Pertamina Harus perbaiki Dan saya minta Nanti seluruh Perjasama Dengan Pompong bensin swasta Yang dibawa Pertamina Juga Toiletnya gak boleh Bayar Harus gratis Jadi inti dari video ini Sebenarnya Pak Erik Tohir Itu kayak Sederhananya Cuma pengen Yaudah Toilet gratis aja Seperti yang kita semua tau Karena emang Ya di beberapa SBBU Khususnya SBBU SBBU Gede Pasti Setiap kali Kita mau masuk Kamar mandi Ada si Abang Terus masuk Keluar Dari tungguin Nah Anggapan Pak Erik Tohir Minta gratis Karena yaitu Fasilitas Fasilitas Harusnya disediakan oleh Pengelola Atau Tempat tersebut lah Intinya Kayak Sederhananya kayak gini deh Anggapannya kayak Lu pergi ke Alphamart Atau lu pergi ke bank Ke Alphamart aja deh Biar gampang Ke Alphamart Karena ketika kita beli barangnya Terus Kita numpang di toiletnya Itu dibolehin Gratis gitu Karena yuk Kita Customer gitu Kita pembeli Terus Di akhir video Di akhir video Pak Erik juga Pak Erik Tohir Kenapa Pak Erik Kayak deket banget Gue sama si bapaknya Enggak Pak Erik Tohir ini Nyinggung tentang Kalau di sekelilingnya itu Kan ada toko-toko gitu Yang emang pada dasarnya Ya bayar uang sewa gitu Bayar biaya lahan Untuk naruh toko disitu Masuk akal Sebenernya Kalau duit yang didapet Dari sewa lahan Dipakai untuk perawatan toilet Gitu Masa iya gak bisa sih Gitu-gitu Cuma Perkara ini jadi gede Karena ya Kayak yang gue bilang tadi Gitu Ini dari jaman Gue bocah men Dari jaman Premium Premium masih 3.000 5.000 Gitu Dari dulu lah pokoknya Udah ada gitu Yang namanya Toilet mesti bayar Gitu Dan jujur-jujuran aja Gue kaget Kalau ada yang berani Nyentuh Hal-hal yang tidak Pernah disentuh oleh Para pejabat-pejabat Sebelumnya Men dulu-dulu tuh Yang jaman kita Pokoknya kita Kalau pengen ke toilet Harus megang 1.000 Sekarang-sekarang aja Jadi 2.000 Gara-gara dapet Dua duit baru Mana Sama kayak parkir lagi Dan asli udah Kalau misalkan Pak Erik Tohir ini Gak minta buat Digratisin Atau gak ngebawa Obrolan ini ke publik Gue yakin kita semua Akan menganggap hal itu Normal-normal aja Ya gak sih Kayak Anggepan di kepala orang itu Kayak normal aja Yang gue takutin sekarang adalah Kalau misalkan Jadi gratis ya Kalau nanti jadi gratis Gue pasti akan kesepian Gue pasti akan kehilangan Semua kebiasaan Yang sudah gue lakukan Bersama abang penjaga toilet Ya biasanya Gue keluar kamar mana Udah nyiapin 22 ribu Abangnya gak ada Terus gue masukin lagi gitu Karena udah reflect gitu loh Karena Apa ya Kadang tuh mereka gak minta men Iya gak sih Mereka tuh kadang gak minta Mereka tuh cuman Cuman nungguin Di depan pintu kabar mandi Di depan kotakan Megang duit 2 ribuan yang ditumpuk gitu Secara naluri Instinktif kita Di Jakarta Di ibu kota Atau di kota manapun Kita tuh pasti udah mikir Kalau oh bayar gitu kan Instinkt sekali itu Tidak bisa dihilangkan Yang mana sebenernya Kalau kita pikir-pikir lagi Itu tuh Jatuhnya tuh bukan Bukan kita bayar gitu Lebih ke kita Gak enak aja nih Itu tuh kayak Udah jati diri kita Sebagai bangsa Indonesia Yang gak enakan gitu Reflect aja Ngambil duit 2 ribu Gue aja sering Kalau misalkan Lagi kebelet kencing nih Terus gak tau Ada Eh gak tau nih Di SPBU ini Ada yang jaga Kalau gue gak bawa duit Untuk bayar si abang-abangnya Gue akan balik lagi Gue tahan tuh kencing Ampe kencing batu Ampe Gak tau Biji gue gede sebelah Ya meskipun ya Tetep Gak semua Toilet SPBU tuh Ada yang jagain Biasanya tuh ada Ada kotakannya doang Biasanya ada tulisannya doang Boker 2 ribu Eh Kencing 2 ribu Boker 4 ribu Mandi 4 ribu Gitu-gitu Tapi ya Karena emang Instinkt aja Ketika lo dateng ke kamar mandi Lo ngeliat kotakan Ya lo masukin duit disana Sebenernya Dalam pandangan gue Gue tuh sebenernya gak ada masalah Kayaknya juga kita Tidak akan punya masalah Untuk Ngebayar let's say 2 ribu Asalkan tempatnya bersih Nyaman Bisa dipake Tidur siang Lah kenapa gue ngejoks begini Kalau gue sih sebenernya gak ada masalah Asalkan tempatnya bersih Nyaman Bisa dipake tidur siang Yaelah Joksnya begini ama Skrip Intinya kita gak masalah gitu Untuk bayar 2 ribu juga Masalahnya adalah Gak sedikit loh Tempat yang udah mah kita bayar Dirawat kagak Buka pintu Udah ada aroma-aroma Neraka Mana Biasanya Tembok-temboknya tuh Udah lumut Dimana-mana Ya ampun Selama bersih Kita tidak masalah Dan Inilah yang juga Pada akhirnya Menjadi perdebatan Maksudnya Penjaga toilet Di SPBU ini Pada akhirnya Jadi orang yang Ngebersihin kamar mandi tersebut Merawat kamar mandi tersebut Gitu Ada perdebatannya tuh kayak Kalau semisal digratisin Terus yang ngejagain Dipecat dong Ya Enggak Dalam pandangan gue Enggak ya Harusnya itu udah jadi Kewajiban pengelola Buat Dia Si orang ini di hire Let's say jadi karyawan Atau jadi pekerja harian Yang Dibayar gitu Yang dibayar Dari pengelola SPBU nya itu Masa iya sih Gak bisa yang Ngeluarin duit Untuk Perawatan kamar mandi Kan Kalau kamar mandinya nyaman Kan Enak orang juga Sering kesitu Kasih ornamen Ornamen Gitu Kalau tahun baru Ada apa Kalau Libur ini ada apa Tapi Tapi juga Bisa loh Maksudnya Ada Seperti yang gue bilang tadi Ada beberapa SPBU Yang emang Toilet itu dikasih kotakan Sukarela gitu Dan yaudah Dibayar disitu Eh apa Orang yang Seneng itu akan Ngebayar disitu Dan uangnya itu Akan lari ke Yang ngejagainnya itu sendiri Gitu loh Hitungannya itu jadi Kayak amal gitu loh Karena Di dekat rumah gue Di PUP Itu ada satu Pembensin Yang kamar mandinya itu Udah sama banyak Lega Bersih gitu Gak ada abang-abang Yang jagain di depan Itu kagak ada Itu cuman Isinya cuman kotak Kayak Sumbangan Sukarela Untuk Kebersihan Untuk menjaga kebersihan Blah-blah-blah Gitu-gitulah Dengan ngelit kayak gitu Mau orang Seneng-seneng aja Buat bayar Kemudian ada postingan ini nih Postingan dari CNN Pengusaha SPBU putar otak Agar toilet gratis penuhi arahan Eric Tohir Bapak Eric Tohir Maaf ya Nih terkait arahan Bapak Menteri BUMN Saat ini kami berkoordinasi Dengan para pengusaha SPBU Dan juga dengan pengusaha Pertamina Agar semua fasilitas toilet di SPBU Bisa gratis untuk konsumen Terus ada omongan yang kayak gini nih Sebagai informasi Toilet di SPBU Apabila tidak dijaga secara khusus Oleh petugas kebersihan Seringkali terjadi kehilangan peralatan di toilet Seperti gayung, keset, tempat sampah, bakar lampu Sumpah gue gak kepikiran sama sekali kayak itu loh Pada awalnya Gue lupa kalau di luar sana ada orang-orang brengsek Yang emang notabene apaan aja diambilin Gayung kalau bisa diambil, diambil Lampu kalau bisa dicopo, dijual Dan ini Kalimat ini tuh gue kayak Kadang suka ngerasa Ini apa ya Aneh gitu loh Bukan aneh apa ya Bingung Lebih kebingung kayak Sehingga biaya petugas untuk menjaga toilet tersebut Kadang memberatkan pihak SPBU Emang seberat itu ya Maksud gue Kita kalau bolak-balik Ke kamar mandi lima kali Udah bisa beli bensin seliter nih Iya gak sih Maksud gue Pernah kepikiran gak sih loh kayak Kita balik-balik sepuluh kali nih Udah bisa beli bensin dua liter nih Gitu loh Tapi pada akhirnya ada postingan-postingan yang bilang kayak SPBU milik Pertamina dan Swasta Kompak beri pengumuman toilet gratis Mungkin di SPBU deket rumah lu Ada beberapanya yang udah Dipasangin toilet gratis Toilet gratis Cuman ya seperti pada akhirnya kayak tadi Perdebatannya tuh banyak Jadi menurut lu gimana nih Atau sebagai Orang yang mungkin Seringkali jalan-jalan ke luar kota Untuk berkelana Terus menemukan kondisi kamar mandi Yang udah membayar Sulit-sulit ternyata Kotor dimana-mana Gimana nih pendapat lu Gitu aja Tulis opini dan pendapat lu Di kolom komentar di bawah Silahkan sertakan vote Gak deh gak jadi Coba tulisin opini dan pendapat lu Di kolom komentar di bawah Mari kita ketemu di video esok hari Bahasan besok adalah tentang Mandalika Yang lucu banget Masa ada ini cuy Ada Aduh mana sih tadi Nih Mandalika hujan Pawang lapor polisi Ini headline beritanya tuh Rada wadau gitu loh Jadi mari kita bahas Karena Sebenernya tidak sesimpel itu gitu Masa Mandalika hujan Pawang lapor polisi Pawang mau ngelamporin siapa Gitu Tuhan Ya Allah Parah Bapak Tapi tidak Bahasannya Bahasannya tidak Bahasannya tidak seserius itu Bahasannya adalah Bapak ini Lapor polisi Akan Pencemaran nama baiknya Yang seolah-olah Dia adalah pawang Untuk hari itu Padahal Bapak ini Bukanlah pawang untuk hari itu Bapak ini pernah menjadi pawang Mandalika Tapi di beberapa hari sebelumnya Eh gitu lah Gue jelasin di video selanjutnya Like, comment, subscribe Apapun itu Have a nice day Have fun Nanti malam kita live Nama gue Andri Sekian dan Pegawai-pegawai SPBU Kalau masuk ke SPBU Yang bayar itu Ikutan bayar juga Apa enggak Gue kalau misalkan Kalau misalkan Eh kan namanya kita kerja Kan bolak-balik ke kamar mandi Sering ya Apalagi kalau kita Either berdiri mulu Atau duduk mulu Kan bawaannya beser gitu Apalagi kalau hujan Buset Bola balik ke kamar mandi Sepuluh kali Dua puluh kali Enggak dua puluh juga sih Tapi kalau misalkan udah ada Orang yang dua puluh kali Bolak-balik Udah jadi Bensin Berapa liter? Empat liter tuh Boleh enggak ya kita Ke SPBU gitu bang Ini kan ada bensin nih Satu liter Boleh lah ya Gue bolak-balik ke kamar mandi Lima kali Barter pakai bensin Karena waktu itu Waktu itu kayaknya ada yang cerita Jadi orang ini Pergi ke kamar mandi Bayar kan Harus bayar dua ribu Tapi duitnya gocengan Abangnya enggak punya kembalian Terus Orang yang ngasih duit ini Diminta untuk Yaudah kencing lagi aja bang Yaudah Kencing lagi Adanya seribuan Dikasih seribuan Tapi anyway Thank you so much Sampai jumpa di video esok hari Bye bye